Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salat sore Sobat Green Campus dan Pemirsa Setia Anwan Sahara Ramadan Dimanapun berada Berjumpa dengan saya Dian Alfiana Di Youtube Studio SMA NU Al-Ba'ruf Kudus Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Insya Allah masih tetap sehat kan ya? Alhamdulillah Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih puasanya dari Anwan Ramadan sampai sore hari ini? Masih lancar kan? Alhamdulillah Nah pemirsa, sambil menunggu saat berbuka puasa Pemirsa dapat mengisi waktu luang Dengan menyaksikan dan menyimak video nuansa Ramadan Dalam acara Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024-2025 Selamat menyaksikan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, gimana pun Anda berada Selamat berjumpa dengan program Informasi SMA NU Al-Ba'ruf Kudus Kali ini kita akan mengulik tentang PPDB Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024-2025 Pemirsa, SMA NU Al-Ba'ruf Kudus merupakan sekolah yang amat familiar Di hati masyarakat kudus dan sekitarnya Dan lebih dikenal dengan kampusnya para juara Sekolah yang memiliki ciri khusus Yaitu sekolah menengah atas Bermisi Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sekolah yang terkenal dengan sebutan Green Campus ini Memiliki sesanti Maju dalam prestasi Santun dalam pekerti Letak sekolah ini sangat strategis Berada di pintu gerbang kota kudus Tepatnya di jalan AKBPR Agil Kusumadia Nomor 2 Kudus SMA ini juga mempunyai capaian akademik Yang membanggakan Yaitu terakreditasi Ah dengan skor 96 Baik Pak Mirsa Untuk mengeksplor informasi seputar PPDB SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat tepat Kayak kini telah hadir di studio Wakil Kepala Urusan Kesiswaan Ibu Sri Mulyanti SPD Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Alhamdulillah Sehat ya Ibu Telah selesai pelaksanaan PPDB Wah luar biasa sekali ya Ibu ya PPDB 2024 tingkat kabupaten Alhamdulillah Ibu berkenan hadir dalam program informasi PPDB SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Ini menarik Ibu Bahkan pasti ditunggu-tunggu ya Adik-adik yang duduk di kelas 9 SMA Bahkan SMP maupun MTS Bahkan orang tua Calon siswa Yang masuk di sekolah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini Yang akan melanjutkan ke jinjang sekolah lanjutan Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana cara mendaftar di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Bahkan sampai orang tua juga mencari informasi Ibu Sekolah lanjutan di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Karena mereka meyakini itu ilmu agama dan ilmu umum di SMA NU Al-Ma'ruf itu imbang Mohon dijelaskan kurikulum yang diterapkan di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Terima kasih pemirsa Yang menyaksikan tayangan informasi PPDB Ini akan saya jelaskan Supaya paham Kemudian setelah dipahami Bisa percaya Pada SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Sesuai dengan pertanyaan Panjenengan Akan saya jelaskan bahwa kurikulum di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Adalah kurikulum Merdeka Dimana sudah mulai 2 tahun Sekarang yang sudah kelas 11 Kemudian kelas 10 Yang kelas 12 masih kurikulum 13 Sesuai dengan anjuran pemerintah Pada saat dicetoskan atau di Di apa ini istilahnya Diharapkan sekolah-sekolah yang sudah siap mengikuti kurikulum Merdeka Alhamdulillah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Sudah siap sejak 2 tahun yang lalu 2 tahun 2 tahun berarti Tahunnya 2022 Betul Yang kelas 10 sekarang 2023 Yang akan datang ini nanti Yang akan menyusul Yaitu PPDB 2004-2025 Nah kurikulum tersebut Alhamdulillah sudah bisa berjalan Anak-anak ternyata Dengan kurikulum Merdeka Yang sudah diprogramkan oleh Kementik Bud Di sini anak-anak ternyata Di sini pada saat anak diberi Kesempatan untuk Ini ibu Untuk apa ini Digali Untuk Mengekspresikan dirinya Kemampuannya Potensinya Ternyata anak-anak itu hebat-hebat Luar biasa sekali ibu ya Anak-anak dalam kegiatan di sini Projek baik ini Projek 1-2 Yaitu Kalau tidak salah Pertama dulu kearifan lokal Kemudian kewirausahaan Berlanjut Demokrasi Pemilu OSIS Dilaksanakan bersama Kemudian Yang kemarin baru Berjalan Yaitu Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Bersamaan Digabung dengan kearifan lokal Alhamdulillah Anak-anak bisa menyesuaikan Bapak ibu guru juga Ada Yang ikut guru penggerak Maupun Guru Gurunya guru penggerak Gurunya guru penggerak Bisa jadi instruktur Di situ Kurikulum yang terjadi Di Al-Ma'ruf Seperti itu Kemudian Kurikulumnya Di aplikasikan Dalam bentuk laporan Ini ada Tadi yang panjang Terangkan di depan Tadi itu yang terkait Dengan agama Tetap nanti Ada pelajaran agama Kemudian Pelajaran yang kedua Adalah akademis Sesuai dengan Struktur Kurikulum yang ada Di Kemendikbud kita Tidak berani mengubah Dan Menambah Pada pelajaran muatan lokal Yaitu Agama Muatan lokal Luar biasa Sekali Orang tua Sampai Terhiran Saya ingin Menyalahkan SMA Al-Ma'ruf Bahkan mereka Sampai membuka Website SMA Al-Ma'ruf Keliatan Alhamdulillah Supaya Untuk Lebih percaya Supaya Nanti Tidak ada keraguan Masuk di SMA Al-Ma'ruf Di sini Silahkan Nanti Pemirsa Semuanya Khususnya Orang tua Yang sebelum Belum Masuk di Keluarga besar SMA Yaitu Lulusan Dari SMP Maupun Dari MTS Anak-anak Bisa melihat Web Web SMA Al-Ma'ruf SCH Di situ Nah Web Al-Ma'ruf Di sini Nanti Di formulir Pendaftaran Ada di situ Alamatnya Kemudian Dari web itu Dari Kegiatan Apapun Sudah Masuk di sana Tiap hari ya Selalu update Iya Anak Saya sih Sudah tua Yang muda-muda Yang update Regenerasi Itu ya Bu Jadi Gitu ya Pemirsa Jangan lupa Di web Bawah ini nanti Di kunjungi Gitu ya Di web Di web SMA Untuk memantapkan Untuk Supaya Percaya diri Supaya Mantap Dengan sekolah SMA Al-Ma'ruf Tidak hanya Sekolah Yang di web Saja Tetapi Sekolah Yang didampingi Perlu diingat Sekolah Wakaf Oh gitu ya Ya karena Sekolah Wakaf Itu keberkahan Itu selalu ada Mungkin keberkahan Bisa satu tahun Yang akan datang Dua tahun Yang akan datang Atau setelah Output Anak ini Keluar dari SMA Al-Ma'ruf Ini semua Dikawal Baik nanti Masuk ke Perguruan tinggi Baik nanti Yang bekerja Alhamdulillah Ikatan Alumni Yang namanya Ilmaku SMA Al-Ma'ruf Ini Anak-anaknya Berhasil Anak-anaknya Berhasil Berhasil Karena apa Karena satu Ada dibekali Pelajaran agama Kalau dibekali Pelajaran agama Anak ini Yang kelas 10, 11, 12 Ini yang sudah Masuk di lingkungan SMA Ini Selalu Dan selalu Setiap kegiatan Di Apa ini Dibarengi Dengan Apa ini Peduman Atau petunjuk Kaitannya Dengan Nilai-nilai Agama Sehingga Apapun Kegiatan itu Selalu Dibarengi Dengan agama Selalu Bersyukur Selalu Anak Dalam Bentuk Literasi Yang Sekarang Di rapat Pendidikan Literasi Ini Membaca Surat-surat Pendek Asma Al-Husna Itu selalu Dijadwal Terutama Pada jam Awal Pembelajaran Awal Pembelajaran Berarti Ditekankan Seperti itu Kemudian Ini Bu Anak-anak Kenapa Kok penuh Keberkahan Tanah Wakaf Itu Kuncinya Kalau Ini Nurut Sama Orang tua Anak Ini Nurut Dengan Bapak Ibu Guru Insyaallah Tanah Wakaf Ini Betul-betul Tidak Bisa Dihitung Artinya Telu Tidak Agama Tidak Agama Agama Gini Pugin Z Itu Kesannya Di depan Orang tua Nurut Tapi Di belakangnya Nah Ini Kita Harus Ikuti Kita Dampingi Dengan Agama Seperti Contoh Lulus Al-Ma'ruf Ini Paling Tidak Anak-anak Bisa Hafal Surat Yasin Bisa Hafal Tahlilan Bisa Tilawah Suatu Saat Disuruh Di Masyarakat Ngaji Lagu Mengisi Bacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Dan Ini Nanti Tahun Ini Anak-anak Diharapkan Dituntun Tidak Usah Takut Yang Belum Mampu Yang Belum Mba Fahal Yang Belum Mampu Membaca Ini Nanti Akan Di Khusususnya Bapak Ibu BK Ini Dituntun Tidak Usah Takut Nanti Dituntun Itu Asal Mau Nanti Bisa Sedikit Semih Sedikit Nanti Kalau Ini Keluar Dari Al-Ma'ruf Ini Kok Anak Hafal Surat Wakiah Harapannya Itu Dari Bapak Pengurus Yayasan Harapannya Ini Akan Anak Ini Betul-betul Setelah Keluar Dari SMA Al-Ma'ruf Ini Yang Dimuliakan Oleh Allah Terhindar Dari Fakir Miskin Karena Perintah Al-Quran Mintalah Kepadaku Saya Akan Kukabulkan Maka Dengan Jalan Anak-anak Dilatih Kalau Kalau Tidak Bisa Hafal Paling Tidak Dibiasakan Membaca Wakiah Berlatih Dilatih Sesuai Kemampuannya Tidak Terus Semuanya Harus Hafal Nanti Anak-anak Yang Belum Bisa Membaca Nanti Ketakutan Disini Anak-anak Yang Belum Bisa Membaca Disini Ada Ekstra Ekstra Baca Tulis Al-Quran Dihususkan Memang Dikawal Tidak Usah Takut Tidak Usah Ragut Di Al-Ma'rob Insyaallah Bagaimana Poro Yai Disini Mengharapkan Lulus Dari Al-Ma'rob Terhindar Dari Fakir Miskin Dengan Tuntunan Yang Ada Di Al-Quran Bacalah Surat Wakiah Anak Dibiasakan Membaca Syukur Syukur Bisa Hafal Bacara Suyat Yasin Disitu Surat Surat Pendek Mau Tidak Mau Kalau Lingkungannya Ini Membaca Lingkungannya Ini Dikondisikan Jadwal Jadwal Selain Tetap Harus Disini Selain Harus Memperhatikan Kurikulum Struktur Kemendik SMA Disini Dilakukan Maka Insyaallah Anak Anak Al-Ma'rob Nanti Bisa Dilihat Ya Di Lingkungan Masyarakat Saya Sendiri Kadang Kagum Dan Merasakan Anak-anak Betul-betul Anak-anak Yang Soles Solikah Misalnya Ada Ditugasi Pemerintah Daerah Upancara 11 Agustus Anak-anak Baris Disitu Kelihatan Anak-anak Al-Ma'rob Dengan Anak Jadi ada Ciri khasnya Dan anaknya Mudah Dikendalikan Itu Karena Ini Karena Pengaruh Dari Pelajaran Watan Loka Budaya Budaya Yang Ada Di SMA Al-Ma'rob Di sekolah SMA Al-Ma'rob Ini Saya dengar Di SMA Al-Ma'rob Ada Membuka Pondok Putri Pondok Putri Alhamdulillah Ini Memang Untuk Memfasilitasi Yang Di luar Kota Ataupun Memang Yang Di dalam Kota Tetapi Memang Berminat Masuk Di Pondok Pondoknya Ada Dua Pondok Putri Itu Di belakang Sekolah Di area Satu sekolah Satu sekolah Di belakang Sola itu Sudah ada Pondoknya Kemudian Yang Anak-anak Olahraga Anak Berprestasi Yang olahraga Di Pondok Atlet Memang Harus Apa Ini Betul 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 Sungguh Sungguh Betul Betul Melayani Anak-anak Ini Betul Betul Apa itu Istilahnya Betul Betul Selain Sungguh Sungguh Betul Betul Dilakukan Dengan Direncana Nanti Setelah Direncana Dilevaluasi Dilaksanakan Dilevaluasi Setiap Kegiatan Kegiatan Setiap Kegiatan Ada Pertanyaan Lagi Bu Ini Info Yang Beredar Di Masyarakat Bahwa SMA Almar Itu Sebuah SMA Rasa MA Dan SMK Apa Maksud Dari Seperti Kue Kue Itu Rasa Coklat Dari Tepung Bisa Berubah Jadi Rasa Apa Saja Apa Mau Cukup Jadi Bakwan Apa Kue Tar Yang Mahal Sekarang Anak Sekarang Makanan Yang Dikasih Sayur Sayur Tidak Sayur Sayur Terus Jadi Bakwan Sekedar Bakwan Tapi Dipoles Masih Kue Jadi Kue Yang Mahal Anak SM Al-Ma'ruf Supaya Punya Daya Jual Mahal Disini Lulusan Al-Ma'ruf Tidak Sekedar Lulus Kemudian Nganggur Tidak Maka Sekolah Ini Membekali Yaitu Ada Lima Program Ada Lima Program 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 Yang pertama Tadi Yaitu Kelas KKO Kelas Yang KKO Untuk Yang Tim Maupun Untuk Yang KKO 2 Alhamdulillah Ada KKO 2 Adalah Anak-anak Yang Berpotensi Olahraga Perindividu KKO 2 Kemudian Kelas Apa ini Kelas Reguler Yang lainnya Baik Kelas Bahasa Kelas IPS Maupun Kelas IPA Cenderungnya Yang Anak Olahraga Masuk Di IPS Tapi Bisa Juga Kalau Memang Cita-citanya Mau Mengarah Ke Yang Bidang IPA Diperbolehkan Di IPA Bisa Ya Tidak Harus Di IPS Tergantung Minat Anak Salah Satu Program Unggulan KKO Ada Seleksi Khusus Mungkin Oh Iya Tadi Baru Tak sempatkan Satu Baru Satu Ini Program Unggulan KKO Program Unggulan Ada Lima KKO Yang Kedua Itu Mbak Uti Sek Lupa KKO Riset Riset Kemudian Tata Buga Sinematografi Yang Foto Memfoto Yang Buat Apa ini Cerita pendek Seperti Vlog Kemudian Yang Kelima Itu Desain Grafis Jadi Anak Lulusan Al-Ma'ruf Supaya Punya Daya Jual Lulus Itu Punya Keterampilan Tidak Hanya Keterampilan Di Agama Agama Otomatis Pelajaran Agama Otomatis Tapi Pelajaran Yang Lain Keterampilan Yang Lainnya Sekarang Kan Emang Harus Anak Ini Lulus Punya Keterampilan Bagi Yang Mau Melanjutkan Keperguruan Tinggi Maka Keterampilan Itu Bisa Dikembangkan Kelima Program Unggulan Itu Tetapi Bagi Anak Yang Ingin Kerja Bisa Program Unggulan Itu Langsung Terjun Ke Dunia Kerja Contoh Misalnya Tata Buga Bisa Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Yang Jurusan Tata Buga Tapi Kalau Memang Tidak Ada Biaya Maka Anak Anak Ini Langsung Bisa Kerja Kenapa Kok Bisa Kerja Bisa Kerja Di Catering Bisa Membuka Catering Sendiri Karena Tata Tata Buga Tata Buga Selama Nanti Empat Semester Di Ikuti Nah Disini Mendapatkan Sertifikat Bukan Piagam Sertifikat Dan Sertifikat Itu Yang Mengeluarkan Adalah Komunitas Yang Berwenang Jadi Jadi Sertifikat Sertifikatnya Itu Dihargai Bila Melamar Pekerjaan Ini kan Saya menceritakan Yang tidak Bisa Keperguruan Tinggi Nanti Sertifikat Itu Bisa Dilampirkan Misalnya Kerja Di Sekarang Pemerintah Menggalakkan Membuat Makanan Itu Istilahnya Di Pemerintah Itu Jual Jual UKM Seperti UKM Di Dandangan Itu Yang Lebih Besat Anak Bisa Masuk Kesana Punya Modal Terus Bisa Membuat Sendiri Dan Lulusan Al-Ma'ruf Juga Banyak Itu Ada Mas Nizar Membuka Apa Bu Saya Taunya Di Jago Chicken Saya Buka Usaha Banyak Usaha Itu Yang Tata Buga Mentornya Bukan Dari Guru Guru Sendiri Kalau Dari Guru Guru Sendiri Piagam Sertifikatnya Kurang Kuat Diambilkan Dari Mentor Mentor Yang Memang Komunitas Dari Tatabuga Dari Hotel Gripta Namanya Siapa Itu Mbak Veronica Veronica Ada Pak Pri Yang Melati Yang Sudah Punya Catering Besar Itu Kemudian Pak Seswanto Kemudian Diambilkan Yang Lulusan Memang Dari Tatabuga Dan Alhamdulillah Beliau Beliau Ini Memang Punya Catering Punya Apa Ini Ada Yang Sudah Punya Rumah Makan Yang Besar Sehingga Anak Bisa Direkrut Jadi Tidak Asal Asalan Tapi Kalau Anak Memang Punya Biaya Orang Tuanya Kepengen Kuliah Kepengen Kuliah Lagi Itu Bisa Masuk Ke Tatabuga Dan Alhamdulillah Anak Anak Kemarin Dicoba Tatabuga Ini Lomba 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 Di UMK Karisidenan Kewirausahaan Pkw Dapat Juara Jadi Tidak Hanya Sekedar Nanti Dipersiapkan Anak Anak Lulus Almar Punya Daya Jual Tapi Dilombakan Tapi Ada Hasilnya Juga Nanti Hasil Dari Kejuaraan Itu Juga Dilampirkan Sebagai Tidak Sekedar Ijazah Saja Alhamdulillah Yang Tata Bugai Yang Sinematografi Sinematografi Tidak Usah Diragukan Kemarin Saja Juaranya Sinematografi Anak Latihan Bagaimana Memfoto Dengan Bagus Memfoto Dengan Indah Tidak Hanya Sekedar Memfoto Tapi Ada Teknik Teknik Terus Ada Lomba Juga Alhamdulillah Lomba Juga Bisa Dilihat Di Web Bukti Yang Apa Saya Sampaikan Dilihat Di Web Hasil Prestasinya Di Sinematografi Juga Kemarin Tidak Hanya Kabupaten Sampai Kekaris Sidenan Kalau Yang Sinematografi Provinsi Belum Nanti Bila Memang Ada Lomba Nanti Ada Event Dan Anak Anak Yang Sinematografi Itu Seperti Kalau Gurunya Malah Kalah Kalau Dengan Anak Anak Biasanya Malah Membantu Sekolah Dan Membantu Sekolah Juga Merupakan Latihan Hasil Kreativitas Anak Yang Kedua Terus Tadi Ada Yang Ini Bu Desain Grafis Desain Grafis Tidak Harus Punya Laptop Kalau Tidak Punya Laptop Sekolah Nanti Di ruang Lab Komputer Anak Anak Disitu Berlatih Sudah Disediakan Mengembangkan Potensinya Terus Kalau Mau Ingin Dikembangkan Lagi Bisa Kuliah Kalau Tidak Bisa Dilakukan Kerja Dengan Sertifikat Jadi Anak Ini Harus Wajib Ikut Kalau Tidak Ikut Eman Eman Tidak Diwajibkan Tidak Dijak Dijak Tapi Kalau Tidak Diikuti Eman Eman Tidak Bayar Oh Itu Tidak Bayar Karena Itu Murni Dibiayai Dari Sekolah Bukannya Terus Nanti Ada Program Unggulan Terus Bayar Lagi Alhamdulillah Kepala Sekolah Men Spot Kemudian Selain Tata Bugah Desain Grafis Sinematografi Sudah Ini Riset Riset Itu Penelitian Ya Penelitian Itu Nanti Kalau Mau Perguruan Tinggi Nanti Disuruh Membuat Di sana Setelah Jadi Mahasiswa Tidak Akan Kaget Membuat Apa Ini Makalah Nanti Kedepannya Penelitian Skripsinya Akan Lancar Kemarin Kelihakannya Saya lihat Di web Juga Juara Bisa Dibuktikan Dilihat Di web Juga Riset Itu Banyak Kejuaraan Tidak Hanya Sampai Jawa Tengah Sudah Masuk Ke Nasional Dan Juga Diambilkan Pelatih Pelatih Yang Jam Terbang Tinggi Wah Luar biasa Berbicara Di Nasional Yang Di Saya Penasaran Yang Di Kelas Khusus Olah Raga Bu Capaian Prestasinya Apa Saja Bu Sekarang Tahun Ini Al-Ma'ruf Sudah Masuk Ke Jenjang Tingkat Nasional Nasional Bahkan Internasional Kabupaten Itu Bisa Dihitung Dengan Jari Bisa Dilihat Di web Di website SMA Al-Ma'ruf Nanti Tayangannya Pemirsa Adi Berapa Ini Pertahun Mulai 2020 Ada Berapa Kejuaraan 21 Padahal Saat Itu 2020 Covid Covid Tapi Ternyata Anak-anak Itu Kalau Minatnya Tinggi Kita Tampung Kita Tidaknya Sekedar Kita Tampung Saja Gurunya Tidak Pegah Kangelan Mau Kebanggaan Istilah Jawanya Todos Indonesia Ini apa Luar biasa Semangatnya Semangatnya Bapak-bapak Ibu Guru Di SMA Suatu Kebahagiaan Tersendiri Bisa Menyalurkan Anak-anak Apalagi Dulu Waktu Saya Masih Muda Kalau Di sini Mengawal Anak-anak Juara Itu Apa Ini Rasa Lelah Menjadi Hilang Hilang Langsung Sehat Sepertinya Saya Badannya Langsing Itu Kalau Membina Anak-anak Terus Dapat Juara Tapi Kalau Tidak Dapat Juara Tetap Kita Gurunya Tetap Semangat Semangat Sehingga Sekarang Bapak Ibu Guru Semuanya Kalau Membina Anak Itu Penuh Dengan Kesungguhan Dikawal Betul-betul Terus Memang Lomba Itu Membutuhkan Biaya Tapi Tidak Ada Yang Namanya Terus Sekolah Narik Biaya Untuk Prestasi Tidak Bisa Setelah Lulus Al-Ma'ruf Karena Juara Nasional Sudah Dipinang Universitas Universitas Sepak Bola Berarti Dapat Bihasiswa Luar Biasa Sekali Sudah Dipinang Perguruan Tinggi Rebutan Rebutan Mulai Sekarang Mengincar Anak SMA Al-Ma'ruf Yang mempunyai Segudang Prestasi Terus Ini Bu Yang Tidak Sepak Bola Saja Nanti Ini Anak Anak Yang Kelas Sembilan Baik Di SMP Maupun MTS Silahkan Siap Al-Ma'ruf Akan Mengawal Mengembangkan Potensinya Masuk Ke Al-Ma'ruf Sampai Nanti Kelas 12 Akan Tetap Dikawal Seperti Saya Ini Sekaligus Keseswaan Sekaligus Sebagai Koordinator BK Jadi Anak Itu Yang Mau Kuliah Berapa Saya Tahu Seperti Tahun Ini Yang Mau Kuliah Sambil Kerja Itu Berapa Yang Mau Mondok Itu Berapa Nek Menikah Tidak Ya Sudah Tahu Data Lengkap Kita Kawal Bagi Yang Kemarin Alumni Sudah Paham Yang Belum Masuk Ke Kelingkungan SMA Al-Ma'ruf Ini Yang Perlu Dilihat Di Web Tidak Usah Banyak Saya Menjelaskan Di Web Itu Juara Mulai Provinsi Sampai Internasional Baik Itu Tidak Hanya Olahraga Sekolah Olahragan Al-Ma'ruf Tidak Sekolah Ini Riset Penelitian Itu Termasuk Akademis Terus Nanti Tidak Lupa Yang Hafid 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 Ini Juga Akan Ditampung Di SMA Al-Ma'ruf Silakan Anak-anak Yang Hafid Bisa Masuk Ke Al-Ma'ruf Ini Juga Dengan Datangnya Hafid Ini Memberikan Tambah Keberkahan Alhamdulillah SMA Al-Ma'ruf Jadi Lengkap Sudah Tidak Hanya Lengkap Super Lengkap Saya Mau Tanya Lagi Ada Pertanyaan Mungkin Pemirsa Di rumah Atau Adik-adik Extra Curriculernya Al-Ma'ruf Itu Apa Saja Kok Bisa Sampai Seperti Ini Extra Curriculer Yang Wajib Memang Sesuai Dengan Kemendikbud Itu Pramuka Kalau Memang Di Pramuka Itu Betul-betul Dilakukan Itu Anak Itu Karakteris Karakter Anak Itu Sudah Ada Langsung Disitu Gembleng Di Pramuka Pramuka Ini Semuanya Wajib Tapi Yang Lainya Ada 24 Yang Lainya Itu Banyak Nanti Di web Bisa Dilihat Itu Ada Baca Tulis Al-Quran Tadi Yang Tidak Tidak Takut Nanti Kalau Khawatir Menjaga Nanti Dilihat Temannya Raisa Mocok Tidak Boleh Tidak 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 Tempatnya Diberi Tempat Yang Khusus Sehingga Anak Tidak Malu Tetap Anak Dijaga Perasaannya Yang Tidak Bisa Baca Tulis Al-Quran Ibaratnya Disembunyikan Tapi Kalau Sudah Bisa Dia Bangga Nanti Melalui Proses Baca Tulis Al-Quran Tilawa Terus Rebana Musik Musik Religinya Anak Musik Ini Bisa Nanti Dilihat Di Tayangan Romandun Pemirsa Ditunggu Ini Tayangan Romandun Itu Nanti Ada Musik Romandun Musik Religinya Ben SMA Al-Mamu Ben Ben Meskipun Agama Tapi Memilih Lagu-lagu Yang Menyemangati Boleh Pop Tapi Pop Yang Sairnya Itu Membangun Tetap Kita Kawal Seperti Itu Jadi Anak Tidak Hanya Yang Song Gitar Oleh Ring Al-Ma'ruf Malah Justru Ini Ada Tempatnya Termasuk Lomba Ben Kemarin Sampai Karisidenan Sampai Karisidenan Akustik Kelihatannya Kalau saya Lihat di Web Itu Bisa Dilihat Selain Musik Tadi Apa Yang Olahraga Banyak Sekali Disitu Nanti Dilihat Ada 24 Yang Agama Tadi Ada Tilawa Darbana Yang Musik Seni Ada Kaligrafi Ada Poster Lomba Seni Lukis Yang Seni Itu Yang Olahraga Kemudian Ada Banyak 24 Nanti Bisa Diamati Semuanya Karena Bagaimanapun Anak Ini Biasanya Cenderungnya Bagaimana Orang tua Mengarahkan Itu Malah Yang Bagus Daripada Ngikut Teman Ngikut Keteman Karena Ijen Orang tua Keberkahan Disitu Sehingga Perjalanan Masa Depan Adik-adik Yang Di Kelas Sembilan SMP MTS Maka Sebelum Langkah Mengambil Suatu Sikap Mau Masuk Kemana Setelah Lulus SMP Maupun MTS Tetap Mohon Doa Restu Orang tua Jangan Karena Ikut Teman-teman Temannya Gondrong-gondrong Ikut Gondrong Selainnya Disini Ada Olimpia Desain Nasional OSN OSN Alhamdulillah Kemarin Sudah Sampai Ada Beberapa Yang Masuk Ke Provinsi Ini OSN Tahun Ini Semoga Diberkahi Allah Terus Mendapatkan Ritu Allah Sudah Mulai Dipersiapkan Lebih Baik Lagi Supaya Nanti Maret Ini Nanti Tanggal Kurkuran Ini Ini Juga Akan Siap Mengikuti Dan Lebih Siap Lagi Karena Apa Karena Harus Dikawal Oleh Orang-orang Yang Sudah Profesional Dari Dosen Dosen Dari Lembaga Lembaga Dan Ini Anak-anak Tidak Dipungut Biaya Juga Tidak Dipungut Biaya OSN Sudah Mulai Pembimbingan Langsung Dari Pihak Jakarta Wah Luar Biasa Semoga Dirutai Allah Meraih Keberhasilan Supaya Imbang Olahraga Imbang Agama Imbang Sain Juga Imbang Ini Malah Ditarik Kementerian Agama Disuruh Membuat Sekolah Internasional Wah Saya Doakan Luar Biasa Memang Prestasi Baik Dari Akademik Maupun Non Akademik Ini Luar Biasa Imbang Tidak Hanya Sekedar Di Regional Tapi Bahkan Olahraganya Sampai Ketingkat Internasional Begitu Dengan Riset Kemarin Juga NASIONAL OSN Juga NASIONAL FLS2N FLS2N O2SN Selalu Diikuti Selalu Diikuti Dan Dimotivasi Oleh Semua Sivitas Akademika Ada Pondoknya Juga Pondok Atlet Juga Ada Pondok Putri Juga Ada Nah Ini Bu PPDB Ini Kan Mulai Pendaftaran Ya Sudah Ini Yang Mulai Sekarang Yang Jalurnya Lewat Nilai Rapot Nilai Rapot Pemirsa Monggo Bisa Langsung Saja Nanti Kalau Kuotanya Sudah Lebih Dari 400 Sudah Tertutup Kuotanya 400 Itu Berapa Kelas 12 Kelas Luar Biasa Monggo Bergegas Segera Kemudian Mantapkan Niat Dengan Melihat Web Dengan Konsultasi Doa Restu Orang Tua Insya Allah Masa Depan Kamu Sesuai Dengan Apa Yang Sikap Yang Akan Kamu Lakukan Adik-adik Ini Yang Akan Dilakukan Hari Itu Juga Hari Ini Juga Kalau Mengambil Sikap Sesuai Kemudian Data Datanya Diamati Kemudian Silahkan Langsung Ke SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Selain Ke SMA Al-Ma'ruf Kudus Mungkin Barangkali Ada Yang Dari Luar Kota Rumahnya Jauh Bisa Online Juga Bisa Nanti Kalau Pondoknya Anak Tidak Suka Pondok Ada Kos Di Sekitar SMA Kerjasama Dengan Lingkungan Sekitar Dengan Lingkungan Sekitar Pertanyaan Terakhir Harapan Ibu sendiri Mengenai PPDB SMA Al-Ma'ruf Kudus Kedepannya Dengan Harapan Mendapatkan Anak-anak Yang soleh Solih Amin Kemudian Betul-betul Anak-anak Yang minat Di Al-Ma'ruf Sehingga Minatnya Tinggi Maka Digembleng Ke Al-Ma'ruf Akan Menjadi Anak-anak Yang Mutiara Tetapi Kalau Minatnya Kecil Digembleng Pun Nanti Hasilnya Juga Kecil Maka Harapan Saya Tidak Usah Pesimis Optimis Kedepannya PPDB Harapannya Semakin Mempunyai Anak-anak Yang Berprestasi Tidak Hanya Berprestasi Berprestasi Tapi Kalau Tidak Berkarakter Ya Percuma Makanya Berprestasi Berkarakter Sehingga Meraih Keberkahan Dan Ridha Allah Amin Amin Wah Al-Ma'ruf Sangat Hebat Dan Luar biasa Harapannya Masuk ke Al-Ma'ruf Sejuk Tenang Karena Gurnya Tidak hanya Mengajar Tapi Mengawal Mengawal Sampai Lulus Ya Bu Oh Ini kan Demam Obda Kabupaten 2024 Kemarin Hasilnya Bagaimana Bu Tolong Dijelaskan Aduh Saya Mengatakan Aduh Ini Karena Betul Cerih payah Baik Pertama Pesertanya Bapak Ibu Pembina Apalagi Pelatihnya Alhamdulillah Alhamdulillah Puji Syukur Gadirat Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Bersyukur Dan Bersyukur Bahwa Pobda Tahun Ini SMA Al-Ma'ruf Emas 22 Luar Berai Biasa Medali Emas 22 Juara Satunya 22 Kemudian Juara Duanya Itu 12 Medali Perak Juara Tiga Itu 13 13 Medali Perunggu Jumlah Total Berarti 47 Medali Yang dipersembahkan Anak-anak Untuk sekolah Ya Subhanallah Ini Karena Apa Karena Dari Itu Tadi Program Unggulan Khususnya Program Unggulan KKO Baik KKO 1 Maupun KKO 2 Alhamdulillah Cabang Yang ada Di Al-Ma'ruf Baru 16 Cabang Dari 16 Cabang Ini Yang Mengikuti Lomba Yang Mendapatkan Hasil Lomba 47 Medali Terus Masih Kita Dalam Proses Tahun Depan Siap Nanti Bila Ada Cabang Cabang Yang Lain Yang KKO 2 Mau Bergabung Di Kita Akan Siap Difasilitasi Karena Al-Ma'ruf Adalah Sekolah Masyarakat Sekolah Yang Siap Membantu Masyarakat Membantu Anak-anak Mengembangkan Potensinya Bakatnya Dari Yang Biasa Bisa Menjadi Luar Biasa Karena Disini Sudah Dipersiapkan Pelatih-pelatih Yang Jam Terbang Tinggi Bila Ada cabang Lain Yang ingin Masuk Ke Al-Ma'ruf Di Al-Ma'ruf Kan Kemarin 16 Cabang Yang Di Lombaga Kalau ada Cabang-cabang Yang lain Akan Siap Memfasilitasi Kita Sudah Kerjasama Dengan Pihak Jarum Bila Ada Yang Harus Di Jarum Kerjasama Dengan Sukun Bila Memang Harus Ada Di Sukun Maka Siap Menampung Anak-anak Yang Berpotensi Alhamdulillah Kita Syukuri Tapi Anak-anak Sudah Saya Pesan Tidak Boleh Sombong Jangan Sombong Tidak Boleh Sombong Tetap Meskipun Kita Punya Prestasi Tetap Bersyukur Dan Bersyukur Jadi Hasil Pogda Kemarin Alhamdulillah Perlu Kita Syukuri 47 Medali 47 Medali Itu Mulai Dari Tanggal 2 Maret Sampai Tanggal 7 Maret Kemarin Abis kemarin Demen Oh Iya Lelah Tapi membuatkan hasil Jadi Lelahnya Hilang Terus Hasil Pogda Ini Suga Dievaluasi Supaya Itu Termasuk Anak-anak Tidak Sombong Tetap Bersyukur Tetap Evaluasi Evaluasi Kedepan Semakin Yang tadi Juara 2-3 Bisa Menjadi Juara 1 Amin Amin Masih ada Waktu Lagi Jadi Selama Satu Tahun Nanti Untuk Mempersiapkan Adik-adik Kelasnya Lagi Karena Berjinjang Bu Coba Jinjang Usia Usianya Kan Harus Nanti Diambilkan Pogda Berikutnya Adik Kelasnya Alhamdulillah Al-Ma'ruf Ini Memang Murni Semuanya Memang Murni Murid SMA Al-Ma'ruf Murni Dari Program Unggulan Di KKO Itu Yang penting Tetap Usaha Latihan Sesuai Dengan Pelatih Dan Pembina Yang Terakhir Kita Pasrahkan Pada Allah Dan Tidak Boleh Sombong Baik Itu Sesuanya Gurunya Keberhasilan Ini Tidak Perlu Terus Kower-kower Di Status Eforia Yang Berlebihan Karena Itu Semua Dari Allah Kita Memang Harus Bersandar Pada Allah Anak Kita Biasakan Seperti Itu Sehingga Bisa Meraih 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 Selanjutnya Jinjang Selanjutnya Bila Hati Kita Bersih Pikiran Kita Saya Sampaikan Pada Tim Atlet Atlet Al-Ma'ruf Saya Sampaikan Pada Pembina Semuanya Yang Mendukung Juga Para Bapak Pelatih Usapan Terima Kasih Keberhasilan Ini Adalah Keberhasilan Bersama Keberhasilan Bersama Dan Doa Bersama Pola Luar Biasa Ini Berarti Dari Popda Kabupaten Nanti Dipersiapkan Popda Jawa Tengah Sehingga Nanti Mohon Doanya Semoga Bisa Mengawal Anak-anak Sesuai Harapan Semua Pihak Harapan Anak Itu Sendiri Bisa Ke Jinjang Berikutnya Harapan Orang Tuanya Juga Harapan Sekolah Semakin Menjadi Sekolah Yang Berkualitas Juga Jangan Lupa Kelas Tahfit Di Kesejukan Kelas Tahfit Terima Kasih Informasi PPDB Nah Baik Ibu Tidak terasa Waktu Berbincang Kita telah habis Sampai disini Terima kasih Ibu Sri Mulyanti Yang sudah Berkenan hadir Dan memberikan Banyak informasi Seputar Penerimaan Peserta Didik Segera Bergegas Langsung Pendaftaran Kemudian Jangan Sampai Kota Habis Selanjutnya Langsung Masuk Menjadi Warga Sesuah Al-Ma'ruf Semoga Allah Selalu Memberkai Amin 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 Ya Rabbal Alamin Sukses Selalu Untuk SMA Al-Ma'ruf Dan Ibu Sri Mulyanti Selaku Waka Kesiswaan Di SMA Al-Ma'ruf Sukses Amin Terima kasih Sama Nah Demikian Informasi Yang telah Kami Kupas Semoga Bermanfaat Dan dapat Membantu Memberikan Informasi Seputar PPDB SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Tahun Pelajaran 2024 2025 Saya Nurul Fajri Pamit Dari hadapan Anda Sebelum Saya Pamit Saya Akan Berpantun Boleh 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 Dikupas Segarasanya Dimakan Pastilah Mantap Ayo Putra Putri Bapak Ibu Segera Daftar Di Al-Ma'ruf Saja Programnya Mantap Pengajarnya Mantap Hasilnya Lebih Mantap Terima kasih Saya Pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Nasta'in Ala Umurid Dunyawaddin Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Anbiya Wa Imamil Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sobihi Ajuma'in Amma Ba'ad Pemirsa Setia Youtube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Dimanapun Anda Berada Semoga Kita Senantiasa Diberi Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Dapat Melaksanakan Puasa Ramaddon Tahun 1445 Hijriah Ini Dengan Sehat Dengan Lancar Tidak ada Halangan Sesuatu Apapun Amin Allah Amin Masih bersama Kami Dalam Nuansa Ramaddon 1445 Hijriah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Mari Kita Dengarkan Kembali Pengajian Tafsir Al-Quran Yang Akan Disampaikan Oleh Allah Yarham Romo Kiai Haji Sha'roni Ahmadi Mudah-mudahan Kita Senantiasa Mendapat Pelajaran Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Romo Kiai Haji Sha'roni Ahmadi Seperti Tahun-tahun Kemarin Tanpa Menunggu Lama Mari Kita Dengarkan Dan Simak Pengajian Tafsir Al-Quran Romo Kiai Haji Sha'roni Ahmadi Selamat Mendengarkan Wallahul Muafiq Illa Aku Ami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Suratul Ikhlasi Makiyyatun Au Madaniyatun Arba'un Au Khamsu Ayyatin Mutawi Surat Ikhlas Kono Singarani Makiyyah Temurun Sa'dir Ngekandun Nabi Hijrah Wanten Sing Nebut Nabi Madaniyat Temurun Sa'dir Nabi Hijrah Ayat Ibon Kono Sengarani Papat Kono Sengarani Lima Sengarani 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 Walang Walang Sengarani 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 kadang-kadang aku keturutan lana pengirat musik itu apa apa temboko emas apa selaku ya temboko, temboko, temboko emas, temboko selaku negosi Allah kejadian ke emas aku takon kali sampeyan sehingga emas apa jawabin sampeyan mesti kusi Allah di emas itu tigai bingung sampeyan nah menawakan temboko sehingga temboko sehingga temboko takon kusi Allah mergul takon kali sampe apa apa mergul apa apa sehingga emas kusi Allah jalani kaya apa kusi Allah ora kaya apa apa mergul sehingga emas kaya apa apa kusi Allah tawkhid mulanya jawabannya kanjeng nabi diulang kusi Allah pul ngama masira Muhammad huwa utawi sing kita kok ake pengiranku sabab jawab Allahu ahad pengiranku nengalai Allah ahadun mahas wiki jadi orang notung gali jadi orang kop jadi ini anak makhluk piye wakib bentuk kusi Allah orang kaya muna iku laisa kami selihi sya'on orang ona tunggal senajan kusi Allah jaksing mo khusyidi tapi nyukupi kebutuhan wong sak jaket Allah husamad usami kusi Allah asamadu iku bang lengkapi kebutuhan wong sak jaket asamad maknanya lengkap kebutuhan wong sak jaket dicukupi ona sebutuh bota ona sejigai bota ona sejigai omah ona sejigai omah ona sejigai makan ona sejigai pangan komplet Allah nyatih Allah husamadu lam 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 ya lide kusi Allah orang mutra tadi orang anak putra kangen kusi Allah mereka kusi Allah orang anak jenise jenise dan jenise nan jenise nan wajah baktanya akit nikah lacing kembang matu anak eh baktanya piteng wulan walong wulan sangat kan jenise 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 manus matu manus kusi Allah batan mutra jadi ona singarani nafi isa anak kusi Allah salah ona singarani nafi uzair anak kusi Allah ya salah ona mana se mutra malekat anak kusi Allah nikah jenise kleru kafe jenise lam yalide Allah ora mutra walam yulande lan ora diputra ake sapa kusi Allah orang anak bapak e orang anak ibu e walam yakul lahu lan orang anak ketuh Allah kufu'an iku madani akadun sapa wang siji ora ona wang sing madani kusi Allah mboten wanten ora mutra ora diputra adek lan ora ona padane kusi Allah ya mang siji kusi Allah niko apa kusi Allah buluk mboten buluk ya lah pun der ora ora piepie di aneh kita wakit mulanya surat ikhlas penting banget rahasia dan hikmah yang moco surat ikhlas wadah sangat yang anda wesipun surat ikhlas menikong kange vidak vidak itu tebusan surat ikhlas nak diwocok peng 100 ewu kange bebas nong seng kone rokok diun santos ewu diarani vidak bubra mang koro ah adisip mang koro ah mi ata al vi mar roden fakat istaro nafsah hu min allah wong seng kelem moco surat ikhlas peng 100 ewu berat iwes di paski awa e seng kone rokok ya ngatan iku nak ditambok selawa asli nak diwoto bila kita maus surat ikhlas peng 100 ewu penting banget satu sewu karena kayak dicicil pamane baktus sholat sampai nyelengi ping rong puluh ping rong puluh limang sholatan wis santos sewu dino rampung sewu dino niku kira-kira telung tahun aneh barsolak sepuluh berarti sedino ping seget berarti rong ewu dino enam tahun sak karabes sampai an lima tahun tapi ini sampan perlu atik perlu atik konek hadis keterangannya wantan yang tak sir sawi sak keti mangkara ahad mi'ata alfimara fakat istara nafsahu minallah famanka malahu bila adun falyak hudham minallah kwenek sopawai urusan karo wong mahu udut mahun dan kengkut ngarusane kusti Allah sebab kagkune wong sing moto surat ikhlas peng satos ewulan ditampak dineng kusya Allah onten pengumuman deng langit ala inna fulanan atik Allah eleng eleng si fulanki westi bebas ke kusya Allah beratil indungo rabbana adina vid dunya khasana wafil akhirat khasana waqina adha benar lindongo mandi ya Allah kusti muki tak lembadan paringi tentunya khasana kesayinan kesayinan kesehatan rizki yang cember ini kagung ibadah itu khasana di paringi di paringi rizki jember tapi kagung maksiat ini kubutin khasana wafil akhirat khasana benjeng deng dan kiamat paringan khasana noko suwargo wafina adha benar muki dalam sampan reksa sangking noko dibebas sangkone rokok tangsung suwargo termasuk khawas lan hikmai mojo surat ikhlas keparingan rizki sing jember dipunter akit teng tafsir sawi engkang terjamah hanikun wanten tiang sakabat nabi keadaan ne uribe sempit rupak rizkine cupet so wan reng kandeng nabi niki kulot terjamah hake temen tafsir sawi bahas ne arab kulot terjamah hake sawi kandeng nabi dalem niku rizkine cupet kangelan di nabi kulon nyuwan barok jawab kandeng nabi kue kue na mlep bu humah ulok salam na ana wange na ana wange bu bu jem bu anak kue ulok salam na jauh na wange kue salam ring aku terus maca surat al ikhlas sepisah ulang ane jeng nabi dateng sokhabat nah sokhabat meraga ake sabin lebu ma salam ne ono wange assalamualaikum ne da ono wange salam ring jeng nabi assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barokatuh ne walhamdulillah tiang kalau sahabat rizkina jembar jadi kambun jembar rake rizki diawali karo salam terus maca surat ikhlas sepisah diketerangan tentang sirsawi pulau maca langsung tak terjamah di kawasnya surat fatihah ya surat ikhlas jadi setunggal ganggu nyebar ke rizki nomor kali ganggu fidak fidak di larani fidak kubro nek mojala ilaha illallah peng pitong pulau ewu namine fidak sumro kan di nabi ngendiko mangkon lala ilaha illallah sab ina alfan kan fidak lahu minan nar sing mojah tahlil ilaha 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 ting pitong pulau ewu Jangan lupa untuk mendapatkan surat ikhlas dari 100 EW Jangan lupa untuk mendapatkan kubur Jangan lupa untuk mendapatkan Seperti yang berlambang 60 meter, jeneng Apakah saya menjalankan salat dari 10 Apakah saya menjalankan salat dari 10 Apakah saya menjalankan Imam Masjid Menara Pada salat dari 11 Tak hitam Imam Masjid Menara dari 11 Kulang hitung Surat Al-Falaq Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas Nabi disikir Jadi, mengalami sikir Saya tidak tahu Keterangan ini Kanjeng Nabi Malah yang disikir Yang menyikir Namanya lapit Orang Yahudi Seanak-anak EWEDA Tukang menyikir Kanjeng Nabi pun sikir Membat Sikirnya Mali Ledak Perasaan Dan Perasaan Nabi Kaya diikat Ikatnya Bersi Allah Utusan Malaikat Jibril Soan Reng Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Dawat Mata Sakat Samban Niki Disikir Jopi Sintukang Sinten 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 Lapit Orang Yahudi Untuk Kaya Kanjeng Nabi Mboten Balas Niki Sang luar biasa Bada Disikir Mboten Balas Padahal Kanjeng Nabi Dibaringi Doa Cispleng Denik Allah Kok Nihkir Tumpes Ini Kanjeng Nabi Mboten Malaikat Gibril Medul Nyampe Surat Loro Alfalak Karo Anas Tunggal Surat Alfalak Limang Ayat Surat Anas 6 Ayat 6 6 5 11 Nihkus Sapan Nabi Moco Seayat Iketan Udar Lepas Mocorong Ayat Udar Nanti Mocorong Surat Udar Nabi Kepada Nabi Nabi Lepas Mocorong Nihkus 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 Surat Loro Alfalak Nihkus Surat Tug Nihkus 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 Jadi Nihkus Seng nakal Nengono tamenge Suratul falaki Maktiyatun Aumadhaniyatun Khamsu Ayatin Tunggalnya gangsal ayat Berawang suriwale Temurune pun rong surat Niki Naliko kanyu nabi Dipun sihir Doang Yahudi Seng namine lapid Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu birobbil falak Ngomong Sirah Muhammad A'udhu nyuan perlindungan Insun birobbil falak Kelawan pengerane subuh Pengerane pacar Min syarlima khulako Sengking ele'i Barangkang mitaki Allah Ingman Kulanyuun perlindungan Pengeran sing Gawih pacar Sengking makhluk Seng nakal-nakal Min syarlima khulako Sengking ele'i Makhluk Wa min syarlima khulako Wa min syarlima khulako Wa min syarlima khulako Wa min syarlima khulako Sengking ila waqab Wa min syarlima Nafasat Ilan sangking ele'i Tukang-tukang sikhir Nafasat Makanannya Tukang sikhir Sangking ele'i Tukang-tukang sikhir Tukang sikhir Disebut Nafasat Apa sebabnya Nafas Niku Bahasa Arab Bahasa Quran Maknanya Nek corot jawa Damoni Nyebul Tukang sikhir Sikhir Niku Nek merage-ake Leren Disebul-sebul Sehingga Apa Aku tak ngerti Merkukulah Mboten tukang sikhir Jadi Tukang sikhir Konek maca apa Kulang mboten ngerti Lan kulang Mboten purun Ajar ngelma sikhir Mboten purun Disebul-sebul Fil Okadi E dalam Bira-bira Bundelan Jadi Caranya Diterangake Sengkisikir Di Rupa Ake Gulean Gulean Sengkisikir 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 Plastik Sengkisikir Terus Diiket Nganggu tali Nganggu tali Nganggu ngiket Niku mocha-mocha Mocha-mocha Kulang mboten ngerti Kulang rumen Nanti diulang Nga haba Niku Niat Groza Adik Sengkisikir Kulat Duk Tunggit 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 Niku Apamono Apapah Bia Kulang ngerti Mboten ngerti Surat Al-Falak ini nyewon perlindungan sangkeng Allah Kesimpulan Sikirnya itu panjang Malah Sikirnya disikir Bukan yang silik Kanjang Nabi Ini ada takonan kanjang Nabi Kok bisa disikir Kok bisa mandi Dari Nabi ku maksum Ini perlu keterangan Sikir maksum ini Bukan awah Sikir maksum Keyakinannya Orang-orang Nabi ngelakuin dosa Orang-orang Nabi Kok kufur Soal badannya Nabi Perang Untuknya rompal Ketujuh Untuknya Ketujuh 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 Suratun Suratun Makqiyatan Aum Madaniyatan Situ Ayat Bismillahirrahmanirrahim Kul Kul A'udhu Birobbin Nas Malik Nas Ilahi Nas Ninsyag Bis Mis Enam ayat Kul jawa sirah Muhammad A'udhu nyewon perlindungan inksun Birobin na si kelawan pengerane manusa Malikin na si rajane manusa Hilahin na si pengerane manusa Ayatnya kok di dewa dewa birobin nas Malikin nas Hilahin nas Ini maksudnya bagi ini untuk rahasia bahasa Rabiniku nak cara jawa ngitek-ngitek Maliki nak cara jawa ngerajane Hilahin Tuhan Ini ngarahane Ano lirian makna Rabin nas Ano lirian manusa yang silik-silik Mulane pameran undidik Undidik Ngitek-ngitek Ini manusa yang nam-nam Nomor lorong malik raja Ini ngar tadi Ano lirian Wang seng muda-muda Pantasi rojo Mimpin pemuda-pemuda Terus seng nomor ternu Ilahi nas Nas ni seng tuwa-tua Oleh seng tuwaku ahli ngibadah Ya pembangetan Ya pembangetan Naik wistuwa malarak ngibadah Hmm Mulane ono rahasia Anas seng pertama Seng kaku bocah-bocah Anas kedua Seng kaku muda-muda Anas ketiga Seng kaku tua-tua Maliki nas Hilahin nas Namun perlindungan datang Khususnya Allah Birobin nas Maliki nas Hilahin nas Minsharil was Wazil Konnas Seng keng elee Syetan Dan maju mundur Konnas maknanya maju mundur Syetan itu yang Lipet Dari manusia luar biasa Khusus Pondrak Tengah sa negosya Allah Bating Nas Sarate Anak Adam Sa dunya Nukara pesetan Kola Fadima Awaitan Nila Uzaginan Nalahum Ajma'in Manusana E Adam Bating Kula Kudu Sa dunya Sa isa Isa Kula Sebab Napa Mangkel Karo Bapak Iblis Ku Mangkel Karo Nabi Adam Asalnya Nuk Suargo Selawase Kepenak Barang Nabi Adam Lahir Kau Kedatian Iblis Kon Sujud Sujud Hormat Adam Batan Purun Merga Batan Purun Lagi Didungkir Teng dunya Niki Sebab Medunya Kontunya Merga Adam Terus Raktri Iblis Iblis Godo Anak Budu Nek Adam Sa isa Isan Mula Nek Ditosing Awas Lan Waspordo Kulangan Nenai Di Incer Terus Karo Iblis Diterang Nek Quran Nek Godok Maju Mundur Surah Rabi Maju Mundur Al Khamnas Sebab Iblis Mlep Buning Nek Ati Nek Anak Adam Godo Ngutik Ngutik Tapi Nek Manusia Dikir Panas Iblis Metu Melayu Panas Nek Ano Manusia Diklim Dikir Menggunak Selalih Dikir 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 Atas Atas Nek Keren Dikir Dengan Orang Bener Dengan Laki Wiredan Ya Hayu Ya Kayum La Ilah Ilah Anda Yakin Anak Besen Ketimbang Dikir Mana Kualang Masa Quran Masa Quran Itu Itu Syaitan Ya Orang Usah Dikir Orang Usah Dituruti Syaitan Jadi Liget Nek Godok Ndaki Ini Guna Samban Masa Quran Ditik Ketimbang Masa Quran Harus Sholat Sholat Luwe Dikimbang Masa Quran Bokok Ketimbang Masa Quran Guna Iskola Ladur Sholat Ada Suwe Suwe Guna Lora Kepenak Samban Samban Hal Itu Syaitan Apa Toba Istighfar 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 Nabi Dilingkik Istighfar Bulat Balik Kau Ngerakon Itu Samban Kau Ngergila Karena Pengheran Kau Ngerak Usah Istighfar Mengkau Enak Mati Bawa Samban Syaitan Samban Kepen Alati Yuhas Visu Visu Durin Nas Alati Yuhas Visu Kang Ridu Syaitan Visu Durin Nas Dalam Pira Pira Jadane Manusia Dekese Ati Manusia Syaitan Kusapa Minar Jin Nati Sang Geng Jin Oh No Warnasi Sentan Sake Manusia Ya No Ini keterangan Koran Jadi Syaitan Itu Ada Syaitan Sangkat Jin Ada Syaitan Komenusia Syaitan Perbuatan Buat Makhluk Syaitan Perbuatan Perbuatan Nakal Godoh Seneng Anik Bungsa Elek Elek Saitan Kodogo Sangkat Jin Atau Sangkat Menusia Nek Syaitan Sangkat Jin Sakit Melepet Teng Ati Menusia Nek Bapak Ini Bapak Kuna Nek Ngerani Setan Seng 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 Manusia Ngerani Setan Katak Ini Padahal Nengan Ampun Makan Mantel Loh Pajan Keterangan Koran Min Al Jin Nati Wan Nasi Mugam Gok Gita Rak Lep Setan Angkat Nger Ngeja Elek Niku Setan Jadi Setan Niku Perbuatan Malah Ini Namanya Koran Alas Yang Sayyati Nal In Si Wal Jin Setan Kom Manusia Setan Sokot Jin Bang Sel Datang Kesimpulan Ayat Yang Teng Ini Surat Anas Konten 6 Yang Teng Ini Afal Konten Gangsa Berarti 11 Ayat 11 Ayat Kandung Ngil Nage Bundelan Bundelan Sihir Lapit Yang Macam 11 Kandung Nabi Lajang Uwal Jadi Kandung Nabi Disihir Sakit Nage Nak Jara Jawa Sihir Mandi Luar Biasa Terkenal Lapit Anak Anak Ewe Tukang Sihir Tukang Sihir Tumuk Inggriki Insya Allah Benjam Nenjam Kula Awal Lima Mulai Fatihah Tadi Bapak Bapak Sihir Kerson Mutoh Surat Tangkeng Cus Awal Surat Al-Bara Poros Sihir Awali Fatihah Nah Jadi Makin Dungu Khataman Dungu Khataman Namun Saat Tapi Nging Nging Tetap Mulan Kondan Eng Dungu Khataman Keistimewaan Khatis Ganti Nabi Indah Kuli Khatmaten Dua Un Mustajab Anak Eng Dungu Khataman Dungu Mustajab Sebabin Apa? Sebab Khataman Ditunggu Malaikat Seng Rasitik Bila Khataman Abdul Kur'ana Suma Da'a Aman Hala Dua Isit Tuna Al-Famalak Rikala Nara Ulo Khatab Burhan Terus Kilem Dungu Malaikat Malaikat Sewidak Ewu Malaikat Jadi Ini Seng Taka Malaikat Sewidak Ewu Mangkone Tempudi Bulam Boten Ngertas Malaikat Ditugas Negosi Allah Kekana Teka Masjid Menara Anak Khataman Teka Guna Dungu Amini Kan Amini 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 Terumulai Berkat Malaikat Duit Malaikat Lugun Amin Amin Terus Wangsul Malaikat Berdoa Tak Jangan Tetap Mewiti Malik Al-Quran Meraiki Jus Awal InsyaAllah Kulau Meraiki Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Ya Rabbana Laka Alhamdulillah Kama Ya Agili Jalali Bacayka Wa Al-Azim Sultani Subhanaka Lano Siyy Sana'an Alayka Entah Kama Asnay Ta'ala Nasih Allah Masjid Alas Siyy Alas Alhamdulillah Al-Azim Salatan Da'adilu Salawati Al-Musal Alay 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati